Intro Sahabat Caregivers, menarik banget nih karena di episode pertama kita kali ini kita akan ditemani oleh Seth Diwai Zuharya Seth Diwai Diwai Zuharya adalah founder dari Alzheimer Indonesia dan juga sekarang sebagai regional director Alzheimer Disease Internasional Asia Pasifik 20 negara, luar biasa Diwai, ada sesuatu hal yang menjadi poin penting juga nih menjadi tantangan tersendiri untuk caregivers mengenai memberi makan ODD berdasar pengalaman Diwai gimana Diwai? jadi pada dasarnya seorang caregivers itu dalam merawat dan mendampingi orang dengan demensia itu memang sudah lelah fisik dan mental dan salah satu tips adalah bagaimana sebagai caregivers di sesi dalam makan tersebut dibuat menyenangkan 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 dan caregivers harus juga paham orang dengan demensia itu senangnya apa dan sebagainya itu dia kuncinya Diwai, hari ini kan Diwai mau share satu resep makanan ya namanya apa di? Sob Mamatin Sob Mamatin ya, bukan Sob ya Sob Kenapa di mau berbagi resep Sob Mamatin ini? Sob Mamatin ini tiap saya dulu sempat keluar negeri untuk bekerja dan belajar saya sangat kangen dengan masakan comfort food namanya sesuatu yang menyenangkan saya sampai telepon mama ini bikinnya gimana dan sebagainya karena makanan Sob manapun kalah enak sama rumah mama ini nah jadi ini sesuatu yang beliau juga senang karena saya kalau pulang ke Indonesia itu selalu minta dibikin Sob Sob ini jadi ini resep turun-temurun dan akhirnya juga bisa menjadi satu resep makanan yang spesial banget untuk ODD gitu ya betul karena ya mungkin mengandung banyak vitamin ya kemudian juga nutrisinya juga bagus gitu ya ya lengkap ada wortel, saya suka kol, kentang, daging dan kuahnya, kaldunya kita bikin fresh dari kaldu yang sebenarnya dan ini sesuatu yang karena mama juga senang bikinnya dulu begitu mama didianosa demensia dari early stage, mid stage, sampai late stage kita bisa juga memasakkan makanan ini kalau di awal, stage awal atau stage setengah itu tentunya bisa makan biasa tapi juga ada proses untuk disuapin tapi di stage akhir makanan ini di blender oke, jadi intinya nutrisinya tetap bisa masuk dan dia juga bisa merasakan satu makanan yang menjadi pembangkit seleranya karena mungkin sudah terbiasa di lidahnya gitu ya jadi bahan makanan ini apa aja nih yang diperlukan? oke, untuk kuahnya yang daksat pakai sum sum tulang terus ada tomat, bawang-bawang bayi, bawang putih, bawang merah, kol, wortel, kentang, jaun bawang sama seledri seledri yang pasti juga ada dan ini semua ada garam, kerincang, lada, pala, itu penting banget jadi langsung aja kita buat sop mamatin ya cukupnya semuanya semuanya nah ini bawang putihnya buat menyedapkan oke, kita tunggu sampai boleh sesuai dengan selera aja berarti dia ya mau matang banget nah biasanya gak usah dipotong dia supaya aromanya ini ya udah selesor udah cukupnya iya kalau enggak 2 jam 2 jam jadinya kayak gini ah ininya kaldunya udah dapet ya udah keluar ya iya supaya keluar jadi kita saring ini semua oke disaring supaya langsung cuma dapet kaldunya aja gitu ya betul oke oke hmm sedap maus sedap ya jadinya jadinya tadaaa tadaaa kaldu sop mamatin andalan dan kita masukin semua ingredientsnya oke mulai dari biji pala wortel kentang kerem oke lada gula juga kol komat 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 sled sled dan ga mohon banget nah sup mamatinnya udah jadi deh yeay sobat kardiva untuk bahan-bahannya boleh disesuaikan aja dengan kebutuhan ODD kebetulan mamahnya kadiwa ini gak suka bawang goreng jadi gak pakai bawang goreng jangan maklum denger denger pikul Terima kasih.